Kronoviser, Mesin Waktu Vatikan, sebuah negara yang penuh dengan misteri dan konspirasi Menurut mereka yang percaya dengan teori konspirasi tersebut Diketahui perpustakaan Vatikan yang dikenal sakral dan tabu untuk publik Menyimpan berbagai manuskrip-manuskrip kuno dan literatur-literatur sejarah Sebagian besar berhubungan dengan sosial dan agama Dan dari semua rahasia Vatikan, tidak ada yang lebih mencengangkan Dari legenda sebuah perangkat yang bernama Kronoviser Kronoviser ini merupakan nama untuk sebuah mesin yang digunakan Yang diduga dapat memperlihatkan kejadian masa lalu Untuk menganalisis momen-momen penting dalam sejarah Potensi yang ada adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masa sekarang Dengan bukti-bukti yang ada sangat mengejutkan Pada bulan Mei 1972 Harian mingguan yang berbahasa Italia bernama La Domenica del Corriere Mempublikasikan sebuah berita spektakuler yang berjudul Father Pellegrino Ernetti Yang merupakan seorang imam benediktin Ahli fisika kuantum dan spesialis elektron oscilator Yang telah membuat sebuah alat bernama Kronoviser Yang mampu menangkap gambar dan suara dari peristiwa masa lalu Ernetti mengatakan bahwa teknologi tersebut Diciptakan dengan bantuan dari 12 ilmuwan terkenal dunia lainnya Termasuk Enrico, Fermi, dan Wenher von Braun Dan klaimnya dengan cepat menyebarkan suatu kontroversi ke seluruh dunia Ernetti menceritakan kepada Braun bahwa 12 ilmuwan Termasuk fisikawan terkenal peraih hadiah Nobel fisika Enrico Fermi Dan mantan ilmuwan NASA, Wenher von Braun tersebut Membantunya untuk membuat mesin waktu Kronoviser ini Diketahui dia mengatakan bahwa hal tersebut terbuat dari sinar katoda Antena dan logam yang menyerima sinyal suara dan cahaya pada semua panjang gelombang Dan Kronoviser mungkinkan tim ilmuwan untuk mendokumentasikan peristiwa dari masa lalu Termasuk penyaliban Yesus Kristus Oleh karena itu, mesin tersebut dapat digunakan untuk memvalidasi ajaran Alkitab yang dianutnya Dengan cara meninjaunya langsung ke peristiwa tersebut di masa lalu Dan menurut Ernetti, perangkat tersebut memiliki beberapa antena Tiga diantaranya terbuat dari logam misterius yang menangkap suara dan gelombang cahaya Sebuah tracker pada perangkat tersebut dapat disetel ke era tertentu yang ingin dilihat Sementara layar monitor akan menampilkan peristiwa tersebut Sekaligus merekamnya Dan menurutnya, Kronoviser lebih merupakan jendela ke masa lalu daripada mesin waktu Ernetti mengatakan bahwa Kronoviser berfungsi layaknya seperti sebuah televisi Sebuah perangkat yang menangkap gema dan frekuensi dari masa lalu yang tersebar di angkasa Dan dia mengklaim bahwa telah menyaksikan beberapa hal yang mencengangkan Lebih jauh dalam perdebatan ini Imam Ernetti tersebut memberikan bukti yang tidak terbantahkan mengenai eksistensi dari alatnya Yaitu sebuah foto yang diambil pada saat Yesus Kristus sedang memanggul derita di atas salibnya Dia mengklaim bahwa dia telah memotop peristiwa tersebut dengan mesin waktunya Dan sosok Kristus akhirnya ditemukan menyerupai sebuah pahatan di Srin of Merciful Love di Kole Valenza Menurut sebuah penjelasan oleh Ernetti Energi yang berpendar dan suara dari objek yang terpancar direkam pada lingkungan mereka Dimana hal ini adalah fungsi dari Kronoviser Yang mampu merekonstruksi ulang energi dari gambar dan bunyi dari sebuah peristiwa spesifik dari masa lalu Sebagai tambahan dari foto yang ia sajikan Ernetti sendiri mengumumkan telah merekam beberapa peristiwa dalam Alkitab Seperti hancurnya Sodom dan Gomorrah dan batu 10 perintah Tuhan yang asli Terlepas dari kritik terhadap Kronoviser yang dianggap sebagai sebuah penipuan Ernetti tetap mempertahankan kamera spesialnya Serta membantah bahwa Fatikan menghalanginya untuk berbicara lebih lanjut tentang penemuannya Rasa ketertarikan terhadap alat ini berlanjut sampai hari ini Dua dari tim peneliti saat ini sedang menginvestigasi kemungkinan untuk menciptakan ulang sebuah Kronoviser Dengan berdasarkan pada prinsip yang dijelaskan oleh Ernetti tersebut Sesaat selum dia meninggal Ernetti menulis surat terbuka dengan tegas yang menegaskan bahwa perangkat itu adalah nyata Dia mengklaim bahwa Paus ke-12 melarang kami untuk mengungkapkan rincian apapun tentang perangkat ini Karena mesin itu sangat berbahaya Itu bisa mengekang kebebasan manusia Nah, bila Ernetti mencoba untuk menangkap gambar dari masa lalu Sebuah grup ilmuwan Soviet juga dikatakan telah dengan berani melakukan hal-hal yang lebih membahayakan Secara fisik melangkah lebih jauh ke dalam dunia lain yang sejajar Atau bisa disebut sebagai dunia paralel Hal ini terjadi pada waktu yang sangat lama pada masa lalu Sejarah dari Soviet Union Research Institute tentang dunia paralel dimulai dari masa Stalin Hingga dibangkitkan kembali pada masa Nikita Khrusev Dalam menginvestigasi alam yang belum diketahui ini Dalam proyek yang tidak umum ini dapat terlihat para ilmuwan yang terlibat di eksekusi dan bangunan Serta peralatan yang ada hancur secara misterius Setelah ditutup dua kali, penelitian rahasia ini dihidupkan kembali pada tahun 1987 Tetapi berita ganjil tetap berlanjut Pada tanggal 30 Agustus 1989, sebuah tragedi terjadi Sebuah ledakan yang sangat besar telah meledakan sebuah fasilitas penelitian di Anjuan Ledakan ini mencakup area seluas 1,25 mil persegi Dan menghancurkan sebuah peralatan eksperimen Dan peralatan tersebut telah dihantam oleh sebuah benda besar Yang kemudian besar adalah sebuah steroid yang datang dari sebuah dunia paralel Setelah musibat tersebut, tidak ada jejak sama sekali dari peralatan seberat 780 ton Yang berisi tiga orang peneliti Dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka terperangkap di sebuah alam semesta yang berbeda Yang menjadi pertanyaan adalah, pada masa sekarang, mungkinkah hal tersebut bisa diciptakan kembali? Kita mengetahui bahwa dunia kita tidak sendirian Sangat banyak teori mengenai dunia lain Hal ini membutuhkan waktu saja untuk membuktikannya Baik itu adanya mesin waktu maupun dunia paralel Mungkin sangat menarik untuk membahas hal ini lebih lanjut lagi Ini dulu pembahasan kita pada video ini Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah Sebenarnya sama banyak hal yang belum lakukan kita bahas Tetap menonton video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan klik ikan lonceng yang berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton di akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton